Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa atap gedung ruang sarap rumah sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya tiba-tiba ambruk. Insiden terjadi saat sejumlah orang masih berada di dalam ruangan dan menyebabkan 4 orang mengalami luka. Inilah video amatir yang terekam saat proses evakuasi korban ambruknya atap gedung ruang sarap RSAL Dr. Ramelan, Surabaya. Tambah sejumlah perawat dan petugas medis rumah sakit berjibangku menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan. Empat orang yang tengah berada di lokasi mengalami luka-luka akibat tertimpa material reruntuhan dan langsung mendapatkan perawatan intensif. Kepala Rupasakit Laksamana pertama TNI Naledra Jaya Iswara bahkan menyampaikan keempat korban, kini telah menjalani perawatan intensif dan dinyatakan pulih. Dua orang yang luka ringan, eh dua orang luka lecet, satu orang luka robek sedikit, dijait satu aja sudah cukup di kepala. Ada satu orang keluarga korban karena bekas benturan, kita lebih preventif lagi, jangan sampai terjadi apa-apa. Ya harus kita tangani dengan sesuai SOP-nya dan kita lakukan sitiskan hasilnya dalam batas normal. Pihaknya juga berencana melakukan renovasi total rumah sakit dan membangunnya hingga bertingkat 10 lantai agar bisa menampung lebih banyak pasien dengan kapasitas mencapai 800 tempat hidup. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan Anjus melaporkan.